Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Tia di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan menguas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, tes akurasi, tegugnang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di video kali ini, saya akan merekomendasi 2 senapan angin predator yang ada di belakang saya ini Nanti kita akan menulis spek-spek dari kedua senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dan seakan risiknya dan pastinya dipanjangkan umurnya juga, amin Ini saya doakan semoga dari kalian turun terus, biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian wajib menonton di sini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, terima kasih untuk merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini Di belakang saya sudah ada 2 senapan angin predator atau senapan angin predator sunbur polong Dan juga ada senapan angin predator zombie Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu, senapan angin predator sunbur polong Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya Kita bahas secara bagian depannya dulu sampai ke bagian belakangnya Kita bahas secara berurutan saja Kita bahas dari bagian depan, kita bahas dari bentuk laras dan juga panjang larasnya itu ada berapa Untuk larasnya disini menggunakan laras GSM yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga Disini ada double serombongnya, untuk serombongnya O diameternya 22 Untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, O diameternya 14 Dan juga di usungnya laras juga ada bagian panung untuk larasnya juga, untuk bagian panung untuk laras sebagai variasi Nah bisa juga kalian tegakannya menggunakan paradam juga Bisa misalkan kalau kalian suka yang subscribe-nya, bagian berdasarkan saja agak tidak pisah untuk bagian larasnya Dan di bawahnya juga ada bagian tabungnya juga, untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung venom Tapi disini menggunakan tabung GSM, dan juga di bagian tabung ada namanya sudar bolong di bagian jininya Dan untuk di antara laras dengan tabung, dilengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini sudah ada bagian satu cincin larasnya Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak menggunakan saat kalian gunakan untuk berburu Mungkinnya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Kalau misalnya disini tidak ada cincin laras, itu pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu, ini akan terlambat kalau sudah ada bagian cincin larasnya Dan untuk bagian pengisian angin, bagian pengisian anginnya ada di bagian sebelahnya disini Untuk bagian pengisiannya disini sudah menggunakan mini kupert sehingga tidak perlu kupertambar lagi Dan untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa melengkapi kompanya dengan kompa kompresor juga Intinya dari pompa PCP, tapi bisa juga dengan kompa kompresor juga gitu Dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapas tersangin, itu pasti ada di bagian manometer Untuk letak manometer ada di bagian mana, jika bagian letak manometer ada di bagian bawahnya senapel angin Ada di bagian sini untuk bagian letak manometer Dan untuk kapas tersanginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu bulan kali sih, jangan sampai di nolkan Intinya agar senapel angin nyahit, pasti tetap alat tabunya tidak mudah badal juga Makanya kalau biar setara aja, jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan untuk bagian pengisian tabunya Dan juga di bagian sini juga ada bagian cembernya juga Untuk bagian cembernya ini menggunakan cember seri 6 semi CNC Di sini belum menggunakan full CNC, tapi masih menggunakan yang namanya semi CNC atau cember seri 6 Dan di bagian atas cember juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga Kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian atas cember, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya Dan untuk bagian pengisian pula, untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengahnya cember Ada di bagian sini untuk bagian pengisian pula-nya Dan untuk pengisiannya, di sini ada dua pengisian yaitu ada magajin dan juga ada single suit-nya Intinya mudah banget diatur dengan sesuai setelah kalian Karena di sini ada dua pengisian yaitu ada magajin dan juga ada single suit-nya Kalau misalnya kalian suka yang magajin bisa kalian isi dengan magajin Tapi kalau kalian tidak suka yang magajin bisa kalian berganti dengan single saja Karena di sini itu mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah kalian Karena ada dua pengisian yaitu ada magazine Dan juga ada singgertsnya Untuk bagian pengisian pelurunya Dan juga disambungnya Disini juga ada bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan Tarikan yang modern Atau tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan gradle Tapi disini sudah menggunakan yang namanya Tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget saat kalian gunakan Untuk berburu karena disini sudah menggunakan Bagian tarikan yang modern Atau bagian tarikan midlash Yang seat lever bukan lagi menggunakan tarikan Tapi sudah menggunakan bagian yang seat lever Dan di bagian bawahnya Sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan Trigger max dan senapan angin Ada dua trigger ada trigger max dan juga Ada trigger klasik Kalau senapan angin predator Sudah menggunakan trigger max Dan di bagian alas trigger ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman Untuk senapan angin ini agak tidak dipakai Sembarang orang Kalau misalnya senapan angin ini dipakai Anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian Jika digunakan senapan angin ini Aminkan saja dengan mencapang angin itu Atau bagian safety triggernya saja Intinya agar aman dan senapan angin Yang pasien terdipakai untuk sembarang orang Dan di bagian sini Dan di bagian sini juga ada bagian pegangannya Atau bagian hand gripnya juga Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan Bagian hand grip yang ori Sehingga saat kalian pegang Saat tangan kalian ini Itu tidak akan memasak Sekarang angin ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Ini akan amat banget Saat tangan kalian ini kalau pegang hand gripnya Tidak akan disenggelitkan sama sekali Karena di sini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Dan di bagian sini di bagian belakangnya Nanti sudah ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk benar Setelan power game itu untuk yang buruan kecil Intinya jangan sampai kebalik Kalau menggunakan bagian setelan powernya Yang big game yang benar Setelan power game itu untuk yang kecil gitu Dan di belakangnya setelan power juga ada bagian Powernya juga untuk bagian powernya ini Sudah menggunakan power power CTR Atau power power maju mundur Intinya bukan lagi menggunakan power power kayu Tapi di sini sudah menggunakan power CTR Atau power maju mundur Intinya mudah banget untuk diatur Dengan sesuai selera kalian Karena di sini sudah bisa dimajukan Dan juga bisa dimunturkan untuk bagian powernya Dan juga di belakangnya power juga ada bagian setelan Dan bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pasti ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Karena di sini pembacaan dari bahan karet mentah Menyakanyakan banget saat kalian gunakan Untuk bersender di bau kalian Tidak ada untuk spek-spek senapan angin Yang predator sudah bolong Kita bahas ke senapan angin yang kedua Untuk senapan angin yang kedua Senapan angin predator zombie Kita bahas dari bagian depannya Terlebih dahulu kita bahas dari bagian larasnya Untuk larasnya ini menggunakan laras polimax Kalau yang tadi menggunakan laras GSM Kalau senapan angin yang kedua Menggunakan laras polimax Dan pasti sudah ada bagian serombongnya juga Di bagian ini sudah ada bagian serombongnya juga Untuk serombongnya O diameternya 22 Dan untuk panjangnya Panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 12 O diameternya 14 Dan di bagian sini Di bagian ojur laras juga ada bagian penutup larasnya Karena di senapan angin Pastinya ada bagian penutup larasnya semua Untuk penutup CTU sebagai variasi Tapi buat juga kalian Gantinya menggunakan peredam juga Kalau kalian suka berburu yang senap-senyap Dibakaian peredam saja Agar tidak besik untuk bagian larasnya Dan juga di bagian bawahnya laras Juga ada bagian tabung Ini namanya bagian tabungnya juga Untuk kedua senapan angin ini Untuk bagian tabung sudah menggunakan tabung GSM semua Bukan menggunakan tabung venom Tapi di sini sudah menggunakan tabung GSM Dan untuk di antara laras dan tabung Dilengkapi dengan bagian satu tinras Di bagian ini sudah ada bagian cincin larasnya Yang punya sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Artinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian cincin larasnya Kalau semisal di sini tidak ada cincin laras Pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan terpasasaran Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Ya kanan banget Saat kalian gunakan untuk berburu Karena di sini sudah ada bagian cincin larasnya Dan untuk bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian mana Si kaya untuk bagian pengisian angin Ada di bagian sebelahnya sini juga Untuk bagian pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan untuk pompanya di sini juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian sebesar banget pompanya dengan kompa kompresor juga Mungkin tidak ada pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Pastinya ada di bagian manometernya Untuk letak manometernya ada di bagian Bagian senapan angin itu ada di bagian Bagian sini itu bagian letak manometernya Dan untuk kapasitas angin itu sama Di 3000 PSI tapi kita amankan Di 2700 sampai 2800 PSI Semisal kalau senapan anginnya sudah mencapai 1000 Itu berani kali ini sih jangan sampai di nolkan Intinya agak senapannya itu tetap Tapi senapannya tetap awal Tabungnya tidak mudah bocor juga Makanya kalau bisa tarah aja jangan sampai Dilebikan apalagi dengan nolakan Untuk bagian pengisian tabungnya Intinya agak senapan anginnya itu Pastinya tetap awal Tabungnya tidak mudah bocor juga Makanya kalau bisa start aja Jangan sampai dilebikan apalagi di nolkan Dan juga di bagian tengah-tengah sini Juga ada bagian chambernya juga Untuk pengisian chambernya ini Sudah menggunakan bagian chamber duel Seri 6 semi CNC Untuk kedua senapan angin ini Masih menggunakan seri 6 semua Bukan full CNC Tapi di sini masih menggunakan chamber duel Seri 6 yaitu masih semi CNC Bukan full CNC Dan juga di bagian alasnya Ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya juga Kalau kalian menaruh teleskop Itu pasti ada di bagian alasnya Berada di bagian sini Untuk bagian letak teleskopnya Dan bagian pengisian puluh Untuk pengisian pancinya ada di bagian tengah-tengah Yang berada di bagian sini Untuk bagian pengisian puluhnya Untuk pengisiannya juga ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah kalian Karena di sini ada 2 pengisian Untuk ada magazine Dan juga ada single suitnya Kalau misalnya kalian suka yang magazine Bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian suka yang magazine Bisa kalian isi dengan single saja Karena di sini mudah banget Untuk diatur dengan sesuai setelah kalian Karena ada 2 pengisian Untuk ada magazine Dan juga ada single suitnya Untuk bagian pengisian puluhnya Dan juga di sama chamber sini Juga ada bagian tarikannya juga Ini namanya bagian tarikannya Untuk tarikannya juga sama menggunakan namanya tarikan modern atau tarikan shade lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan geril tapi disini sudah menggunakan bagian yang namanya tarikan shade lever Sehingga lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan bagian tarikan yang modern Dan di bawah sini juga ada bagian triggernya juga yang bagian triggernya ini sudah menggunakan bagian trigger mask juga Dan di atas triggernya sudah ada bagian safety trigger atau bagian pengalaman picunya yang punya sebagai pengalaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Kalau misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bayar banget karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencari pengalaman picu atau bagian safety triggernya saja Intinya agar aman dan senapan anginnya pasti tidak dipakai untuk sembarang orang Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencari pengalaman picu atau bagian safety triggernya saja Dan juga di bagian sini juga ada bagian pegangannya untuk bagian hand gripnya juga untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang oli juga Sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian ini tidak akan masuk banget kan disini sudah menggunakan bagian hand grip yang oli Ini akan aman banget saat tangan angin kalau kalian pegang untuk pegangannya tidak akan licin sama sekali kan sudah menggunakan bagian hand grip yang oli Dan juga untuk bagian stand powernya juga untuk bagian stand power ada di bagian belakang chamber ada di bagian sini untuk bagian setelan powernya Untuk stand powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar dan small game itu untuk yang buruan kecil Jangan sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan powernya yang big game yang besar dan small game itu untuk yang kecil Dan juga di belakang setelan power juga ada bagian powernya juga untuk powernya ini menggunakan power CTR atau menggunakan power maju mundur Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah kalian karena disini sudah bisa dimajukan dan juga bisa dimunturkan untuk bagian powernya Dan juga di belakangnya power juga ada bagian standar yang baru yang terbuat dari kalian itu sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersander di bawah kalian Yang tidak akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander di bawah kalian Oke tadi sudah kita bahas itu sepat-sepat dari kedua senapan angin ini sekarang kita bahas untuk harga dari kedua senapan angin ini Untuk harga senapan angin peda atau sendiri pulang harganya cuma Rp 4.500.000 saja Dan itu untuk harga normal kalau harga promonya harganya cuma Rp 3.700.000 saja Dan pastinya sudah ada bonus-bonus kelengkapannya juga ada Tas talisan dan gantungan puluh puluh tas magasin perdam dan juga ada STKSnya juga Ada dua harga dan juga ada bonus-bonusnya juga Dan kalau senapan anginnya kedua senapan angin peda atau jombi harganya cuma Rp 4.800.000 saja Itu kalau harga normal kalau harga promo harganya cuma Rp 4.300.000 saja Dan juga ada bonus kelengkapannya juga ada tas talisan dan gantungan puluh puluh tas magasin perdam dan juga ada STKSnya juga Ada bonusnya itu ada banyak banget ya kalau kalian minat dengan senapan angin wajib bonus saja nomor yang ada di bawah ini Karena ada dua harga dan kalian bisa pilih untuk harganya bisa harga normal atau harga promonya Dan juga bisa mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga Dan untuk disini kalau pembelian senapan angin juga ada garajinya Untuk garajinya itu ada di garasi tabung dan juga ada di garasi akurasinya Untuk di garasi tabung itu ada di 2 bulan dan garasi akurasi di 2 minggu saja Dan untuk disini bagian packingannya sudah menggunakan bagian packingan yang kayu juga Sehingga lebih aman dan pasti akan aman banget saat diantar ke rumah kalian Tidak akan mudah rusak karena disini sudah menggunakan bagian packingan yang kayu juga Dan sebelum dikirim untuk senapan angin juga ada bagian tes akurasinya Sehingga saat senapan angin belum diantar ke rumah kalian Kalian bisa lihat bagian tes akurasinya untuk bagian senapan angin itu akan aman banget Dan di garasi senapan angin juga ada 2 pembayaran untuk ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk saat COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim ke foto KTP sesuai dengan alamat anda Semisal kalau kalian tidak mengirim foto KTP bisa dikirimkan di page sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk saat transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja Agar dikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk ketika saya dan ditulis di kolom kamera di bawah ini Saya Dira Mbak Mbak Tungjiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah